Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mis berharap kita semua di dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, kita kembali belajar bahasa Inggris dari buku LKS kelas 3. Tetapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak kelas 3, yuk dibuka buku LKS-nya. Halaman 24, 24, Language Corner. Nah, di sini akan Ibu jelaskan dulu materi yang ada di dalam LKS halaman 24 dan 25. Baik, anak-anak, Language Corner. Ya, pada bab 3 ini kamu akan mempelajari benda-benda atau aktivitas di taman. Ada beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam menanyakan atau menyatakan benda-benda atau aktivitas di taman. Guna menanyakan suatu benda di taman, kita dapat menggunakan ungkapan dan responnya sebagai berikut. Satu, what is it? What is it? What is it? It is a fountain. It is a fountain. Number two, what is this? What is this? This is a bike. This is a bike. Number three, what is that? What is that? That is a bird. That is a bird. Number four, what are these? What are these? These are marbles. What are those? What are those? Those are trees. Di sini ada catatan, guna menanyakan atau menunjukkan keberadaan suatu benda yang dekat, yang dekat dengan kita, benda tersebut, maka kita dapat menggunakan ungkapan berikut ini, anak-anak, lihat. Yang poin A, what is this? Dia tunggal, hanya satu bendanya. Ya, what is this? Yang B, what are these? What are these? Ketika bendanya banyak atau disebut jamak, ya lebih dari satu. Baik, poin A. Yang kedua, guna menanyakan atau menunjukkan keberadaan suatu benda yang jauh, maka kita dapat menggunakan ungkapan berikut, ya. What is that? Tunggal. Apa itu? Dan B, what are those? Jamak. Artinya sama, apa itu? Tetapi dia menunjukkan bendanya banyak, pasti lebih dari satu. Jelas anak-anak, untuk yang ada di dalam language corner ini, ya. Nah, ibu minta kita lebih pelajari lagi agar, ya. Kita dapat mengerti lagi di dalam menggunakan bahasa ataupun responnya yang ada di dalam LKS tersebut, ya. Nah, di sini ibu akan berikan tugas, ya, poin C, reading, task 1 saja, 1 sampai 10, ya. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kerjakan di LKS-nya saja. Jelas anak-anak, jadi tugasmu halaman 25, poin C, reading, task 1, dari nomor 1 sampai nomor 10. Kerjakan di LKS-nya saja. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan dalam keadaan sehat. Ibu ucapkan terima kasih, sampai jumpa.